Ada kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan. Sudah, Pak. Oke. Jadi ini akan kita pelajari ya dalam ini waktunya tolong jangan dilihat dulu karena ini berarti nanti waktunya setiap Senin Rabu Jumat gitu ya. Nah ini nama saya Chandra Suryani, bisa dipanggil Yani. Kalau di kelas Bahasa Mandarin itu biasanya dipanggilnya Yani Laosu gitu ya. Karena Laosu itu artinya guru. Laosu. Jadi bisa panggil saya Yani Laosu atau Cuman bilang Laosu gitu. Nah di hari ini kita akan belajar update atau pingin dan pelafalannya dalam Bahasa Mandarin gitu ya. Kemudian hari Rabu nanti kita akan mengenal angka. Angka ini bisa digunakan dalam angka biasa 1 sampai 10 atau angka di dalam jam atau angka di dalam uang gitu ya. Kemudian baru kita belajar self-introduction-nya itu di hari Jumat yang ketiga. Baru kita belajar self-introduction-nya itu jadi dua hari ya antara Jumat sama Senin gitu. Dan kemudian yang kelima kita akan belajar bagaimana kita order makanan sama minuman. Ini dua hari. Dan kemudian bagaimana kalau kita mau belanja di pasar. Dan kemudian yang terakhir ini tentang campus live ya. Jadi kalau misalkan nanti semuanya berhubungan tentang campus entah sangke atau UTS itu gimana nyebutnya dan sebagainya. Dan kemudian minggu ke-10 kita akan belajar bagaimana kita membeli tiket atau menggunakan public transportation atau transportasi umum. Begitu ya untuk secara kasarnya ini akan kita pelajari selama 10 pertemuan ke depan. Dan sekarang kita akan membelajari yang hari ini adalah, sudah kelihatan ya? Learn Mandarin like a pro. Sudah kelihatan ya? Oke. Nah kita akan belajar ini abjad di dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin kita akan mengenal yang namanya tadi di bilang Jansan adalah Hanzu. Kalau Hanzu itu adalah kanji. Kalau kalian tahu bahasa Jepang ya, suka Jepang-Jepangan, nah itu kita tahu bahasanya kanji. Nah kanji ini kalau di Jepang biasanya satu kanji, itu dia misalkan kanjinya apa ya? Kanjinya orang yang bentuknya seperti ini, itu biasanya dibanggilnya hito gitu kan ya. Tapi kalau di dalam bahasa Mandarin satu kanji hanya punya satu penyebutan, satu lafal. Dan kemudian untuk membaca kanji tersebut, untuk memudahkan orang luar, itu kita mengenal yang namanya Hanyi Pingin. Ini kita pakai pingin. Jadi kita nulisnya ABCD, tapi keluarnya nanti dalam bahasa Mandarin. Jadi kita nulisnya tapi ABCD, kita pakai ABCD. Nah ini adalah konsonan dulu yang akan kita pelajari ya. Jadi di sini, kalau nanti ada tulisan yang bentuknya BA, jangan dipaca BA, bukan silubah ya. Tapi dibacanya PA. PA. Bisa diulangin? Coba. Bersama-sama boleh admit PA. 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 Oke, baik. Pak ya. Ingat, walaupun dia BA, dibacanya PA. Nah yang di bawahnya jadi gimana kalau dia pakai P? Jadinya ada H-nya. Ada H sedikit. H. 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 Coba. H. 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 Oke, bagus. Oke, HENHO, kalau saya bilang HENHO itu berarti sangat bagus gitu ya. Saya minta volunteer ya, saya panggil ya. Martin, Martin. Halo? Martin? Halo? Halo? Ah ya, bisa coba ini baca. PA. Yang ini? PA. Sekali lagi? PA. Ha-ha? Ini yang bawahnya PA. Oke, kurang ada H-nya. PA. Iya. Ada H. HA. HA. PA. Jadi satunya PA, satunya PA. Gitu ya. PA. Sekali lagi? Yang atas PA. Ha-ha? Bawahnya itu PA. PA. Oke, bagus. HENHO. Oke, terima kasih. Sisi ya, Martin. Terima kasih. Sisi ya, Bu. Ha-ha. Oke. Kita coba. Are you asking me? Ya. Ya. Silahkan dicoba yang ini. Gimana bacanya? PA. PA. Yang ini? PA. Jangan kesedak ya. Jangan kesedak ini. Jangan dikeluarkan semua ya. Cuman ada H-ha-ha-nya yang dikeluarkan. PA satunya PA. 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 Coba. PA. PA. Oke. Sisi ya. Terima kasih. Oke. Lanjut kita sekali lagi. Siapa ya? Yuserbi? Rudian tuh siapa panggilannya ya? Muhammad Yuserbi? Ya, Bu. Oke. Silahkan dicoba ini. PA. Yang ini? PA. PA. H-nya warna H. PA. H. PA. Bukan di akhir H-nya ya. PA. Yang ini? PA. Yang ini? Yang ini yang atas? PA. A-A. PA. Yang bawah? PA. Oke. Boleh. Somehow. Oke. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut sekarang. Itu yang B ya. Kalau B, jadi kalau nanti ada tulisannya B-A-N, jangan dibaca BAN. Tapi bacanya PAN. Ya. Tapi kalau tulisannya P-A-N, nanti dibacanya PAN. Gitu ya. Oke. Oh, sorry. Nah, sekarang D sama T. Kalau nulisnya dia D, bacanya T-A. T-A. Coba semuanya T-A. 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 Saya, T-A sama T-A. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja. Ada G sama K. Kalau G, dia bacanya K. Nggak ada H-nya. Kalau dia tulisannya K-A, bacanya K. H-A. K. Sama yang ini K. Eh, sorry. Oke. Yang ini K, yang ini K. Oke. Nah, kalau nanti kalian nemu Q sama X, ini beda ya. Kalau dibaca QI, bukan dibacanya Ki. Tapi dibacanya Ci. Kalau nemu X, X ini diganti jadi S. XI jadi tulisannya C. Kalau bacanya kita C gitu ya. Jadi ini Ci, ini Ci. Oke. Ini belum keluh nih ya lidah ya. Ini Ci, ini Ci. Coba bersama-sama ini apa? Ci. Ci. Yang ini? Ci. Ci. Oke. Dan how? Ini belum keluh ya lidahnya ya. Yang ini yang keluh. Kalau yang ini, dia ada H-nya. Jadi bacanya seperti yang ini ya. Yang atas. Kita lihat yang atas dulu. Ci. Ci. Bisa? Satu, dua, tiga. Semuanya. Ci. 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 Ci ada H-nya ya masih. Ci. 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 Gitu. Satu, dua, tiga. Ci. 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 Dan how? Nah, kalau yang ini tadi, Ci. Yang ini, Ci. Ditahan. Yang tadi, Ci. Yang bawahnya, Ci. Sifat. Ci. Ci. Yang ini, Ci. Ini, Ci. Ci. Ayo. Sudah keluh belum? Ini. Ini tadi, Ci. Ini, Ci. Jadi, Ci. Ini, Ci. 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 Bisa? Yang ini apa tadi? Ci. 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 Yang ini? Lebih bulat. Ci. 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 Oke. Dan how? Nanti kita akan lihat yang ke belakangnya lagi. Yang ini? Ci. Ci. Ini Ci. Ci. Apa? Ci. 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 Kita ini ya. Kita volunteer dulu ya. Saya panggil Kak aja ya. Saya samakan saja semua ya. Kak Retno. Iya. Iya. Boleh dicoba Kak Retno? Sebentar. Yang ini apa? Z. Oh jangan Z. Jangan Z nya ya. Ini sebenarnya kelafalannya seperti C. Tapi ada C ada. Jadi Ci. Ci. Yang ini C. Si. Ini? Si. Si. Jadi bukan C ya. Ini Si. 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 Oke. Dan how? Siisye. Thank you. Oke. Kita next. Muhammad Kaisar. Muhammad Kaisar. Ada? Halo? Halo? Ya. Eh dicoba. Z. Jangan Z ya. Si. 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 Oke. Yang bawah. Si. Si. Bukan Si ya. Jadinya ada C nya. Si. Si. Oke. Yang atas tadi. Si. 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 Yang ini atas. Si. Si. Oke. Yang ini. Si. Si. Oke. Yang ini. Yang bawahnya lagi. Si. Oke. Dan how? Oke. Siisye. Terima kasih. Oke. Oke. Nanti dilatih-latih lagi ya di rumah ya. Jadi ini. Pa. Ta. 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 Ka. Ha. Chi. Si. Chi. Si. Si. Gitu ya. Jadi kalau dalam konsonan ini. Kalau di dalam bahasa Taiwan-nya sendiri. Bahasa Mandarin-nya sendiri. Ma'on. Bahasa Mandarin-nya sendiri ada ini. Pa. Phe. Me. F. Te. Te. Ne. Le. Ke. Ke. He. Ini. Ji. Chi. Si. 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 Gitu. Ya. Ini untuk konsonan. Ya. Itu tadi adalah ini konsonan yang ada di dalam bahasa Mandarin. Ya. Ini ya. Yu. Ya. Ini sama aja. Ya. Yu. Ye. Yo. Ini wa. We. Ini sama. Ini kalau we. Sekarang kita lanjut. Kalau di dalam vowel-nya. Di dalam kata. Apa ini vowel-nya vokal. Itu ada A, I, An, Ang, Au, E, A, N, Eng, Er. Sebenarnya. Nah ini yang paling susah ini adalah yang ini. Yang paling beda sendiri. Ini kalau dibaca tanpa ada titik dua di atasnya. Dibacanya num. Semuanya coba. Nu. 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 Oke. Nu biasa ya. Tapi kalau di sini ada titik duanya. Ada kayak Y di tengah-tengahnya antara N sama U. Jadi berarti nya nyu. 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 Jadi ini nu. Yang ini. Nyu. 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 Enak. Nyu. Oke. Nyu. Yang ini nyu ya. Yang ini nyu. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang sini. Kalau ada I, A, N. Itu dibacanya seperti yen. Jadi kalau di depannya ada L. Jadi lien. Ini bacanya apa? Lian. 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 Kalau ini bacanya chen. 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 Oke. Yang ini apa tadi? Lian. Lian. Oke. Yang ini? Chen. Chen. Oke. Enak. Jadi gitu ya. Bacanya kalau ada I, A, N. Itu bacanya jadi lien. Chen. Ada yen-nya. Chen gitu kan. Jadi kayak ada Q tambahin Y tambahin E tambahin N. Chen. Nah. Sekarang kalau misalkan L-nya saya ganti G jadi apa? Kalau susah ini ide. Kalau L-nya saya ganti B, huruf B. Bacanya jadi apa? Pien. Siapa? Pien. Pien. Kalau ada jadi P? Pien. 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 Ada Pien. Oke. Enak. Berarti kalau saya ganti T? Pien. Itu kayak D kalau tien. 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 Oke. Tien. Ada H-nya ya. Tien. Jadi dari kata-kata tien-ci. Tien-ci itu katanya adalah weather ya. Ataupun cuaca itu tien-ci. Itu tien. Nah kalau Lien. Lien itu muka. Kalau Tien ini uang. Ya. Tapi ini biasanya bisa dalam satu tulisan ini dia tergantung sama ininya. Dia tergantung sama kanjinya. Kanjinya bisa beda-beda. Dan artinya pun beda-beda. Nanti akan kita belajari adalah dia nada itu ada satu sampai lima. Gitu ya. Ada ada satu sampai lima. Kita lanjut. Ini. Kalau ada I-O-N-G dibacanya kayak yong. Jadi kayak Y-O-N-G. Kalau X tadi dibaca apa? Si. Oke. Betul. S. Dibaca seperti S ya. Berarti ini bacanya gimana? Tadi yang benar siapa? Siung. Siung. Hanhao. Bacanya siung ya. Siung. Han siung. Kalau han siung itu berarti artinya orang-orang yang. Ih kamu apa sih? Orangnya jutek banget. Gitu. Nah kamu bisa bilang. Ini han siung ya. Gitu. Ini han siung gitu ya. Siung gitu. Siung. Oke. Kita lanjut. Oke. Ini yang paling sering saya dengar adalah dibacanya Dwi. Bukan dibaca Dwi ya. Dia dibaca apa? Dwi. Dia dibaca T. Ui dibaca seperti W. Jadi ini kayak. Bukan Dwi ya. Tui. 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 Jangan pakai H. Ini T. Tui. 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 Siap. Semuanya? Satu, dua, tiga. Tui. 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 Kalau yang H jadinya dibaca gimana? Tui. 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 Tui itu berarti artinya bisa ya. Jadi kalau kita bilang Tui berarti artinya bisa. Kalau bilang Tui. Kalau bilang Tui artinya betul. Jadi kalau misalkan ini sering banget ya orang Taiwan itu bilang gini. Tui, 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 Tui. Tui, 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 Tui berarti dia mau membilangkan sesuatu itu. Oh iya itu, yang itu, benar, benar yang itu. Jadi bisa bilang Tui, 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 Tui. Jadi kalau misalkan saya bilang Tui berarti kalian benar. Kalau Tui itu berarti gak benar. Ataupun ada kesalahan. Jadi Tui sama yang ini Hui. Kalau saya tanya Nihui, Puhui ataupun Wohui itu berarti artinya saya bisa. Jadi Hui ini bisa. Tui ini betul. Ya, betul. Jadi ini apa tadi? Bisa. Ini bisa. Gimana bacanya? Tui. Oke. Yang ini? Tui. Tui. Oke, Henghak. Oke, Henghak. Kita lanjutkan ke. U, A, N, G dibacanya seperti U-nya diganti jadi W. Jadi bacanya Hwang. 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 Sering ya denger nama Mandarin sering ya. Hwang, Hwang siapa? Hwang, Hwang apa? Hwang Ming, Hwang apa? Hwang gitu ya. Itu bacanya Hwang. Oke. Ini untuk yang Powell ya. Nanti kalau misalnya ada kata-kata seperti ini berarti kalian bisa baca, sudah bisa baca ya. Hwang. Jadi ini tadi apa yang pertama? Nyu. 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 Oke. Yang ini? Nyu. Nyu. Ini? Lian. 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 Oke, yang ini? Chien. Chien. Henghak. Terus? Chiong. Chiong. Oke. Terus? Chiong. Chiong. Kemudian? Chiong. 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 Oke. Chiong. Chiong. Nah, ini ada lagi yang terakhir. I-A-O bacanya. Chiong. Jadi kalau ditambahin T, jadinya Chiong. Chiong. Gimana bacanya? Chiong. 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 Ada H-nya ya, karena dia T. Chiong. 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 Oke, praktis. Eh, belum tenada ya. Jangan tenada dulu. Oke. Jadi praktisnya di sini. Ini dibaca apa? Dibaca apa ini? Hai. 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 Jangan B loh ya. Bacanya apa? Hai. Hai. Taipe. Hai. Taipe. Jangan Tepe. Kalau Tepe jadi Tunjungan Plasa di Surabaya itu nanti. Taipe. Hai. Ini T-nya ada H-nya. Taipe. Taipe. Gimana? Bacanya? Tai Pei. Tai Pei. Tai Pei, oke. Tai Pei ini kanjinya ditulisnya seperti ini. Tai, ini Tai. Jadi dalam satu kata, eh, banyak coretan ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tujuh. Ini cuma satu dibacanya. Tai. Kalau yang ini, Tai. Kalau mau tahu ini Tai, ini dari kata-kata Taiwan. Jadi kalau misalkan nanti kita menuliskan Taiwan, itu biasanya dia pakai ini. Tai. Nah, Pei sendiri ini artinya utara. Jadi ini adalah sama kota di Taiwan yang artinya di Taiwan utara. Dia letaknya di utara, dia di Taipei. Ini termasuk juga capital city of Taiwan-nya ya. Jadi Taipei. Sekarang yang ini. Ini kota di utara, kita beralih ke kota di selatan. Ini dibaca apa guys? Kao Xiong. Kao Xiong. Kao Xiong. Kao Xiong. Kao Xiong. Kao Xiong. Ya, Kao Xiong. Oke. Ini kota di selatan ya, Kao Xiong. Kemudian yang ini, Xin Chu. Xin Chu. Xin Chu. Ya, Xin Chu. Xin Chu. Oke. Xin... Bukan Chu. Ini jadi kayak kalian dong. Chiu-Ciu gitu ya. Xin Chu. Xin Chu. Xin Chu. Xin Chu. Oke. Xin Chu. Oke. Ini adalah salah satu kota di mana ya? Xin Chu ini. Xin Chu ini kayaknya di tengah-tengah ini. Kalau nggak salah. Xin Chu ini. Oke. Kita lanjutin. Yang kemudian yang ini. Gimana bacanya guys? Gimana bacanya? Tui Puci. 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 Oke. Tui Puci. Jadi Tui Puci ini artinya adalah mohon maaf. Jadi kalau misalkan kalian nggak sengaja nyinggol orang gitu. Ah Tui Puci. Tui Puci. Tui Puci. Gitu ya. Tui Puci. Tui Puci. Jangan Duibuki ya. Nanti jadinya Tokpoki nanti saya dengerin kayaknya ya. Jangan Duibuki ya. Jadi Tui Puci. Nah ini belum nada ya. Ini saya belum masuk ke nada. Jadi Tui Puci. Itu ya. Tui Puci. Oke. Nah sekarang kita berlatih ke nada. Jadi nada di dalam bahasa Mandarin ini amat sangat penting sekali. Karena dia akan salah nada, salah arti. Ada lima nada di dalam bahasa Mandarin. Ini nada pertama. Dia nulisnya pasti seperti ini. Lurus ke lurus gini. Jadi kalau ada lima nada ya. Yang pertama dia pasti lurus seperti ini. Ini nada pertama. Nada kedua dia akan naik. Naik. Nada ketiga dia akan turun. Naik. Kalau nada keempat dia turun ini. Ini bukan. Ini naik ya. Yang besar di atas. Yang ini turun. Dan yang ini nada datar. Saya contohkan ya. Nada yang pertama ini. Kita kayak ngomong apa ya. Ngomong datar banget. A. 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 Jadi yang ini kalau ditambahin M. Jadi ma. Ma. Itu ya. Ma. Yang lain. Ma. 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 Oke. Ma. Begali lagi. Ma. 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 Oke. And how. Yang kedua. Nada kedua. Saya naik. Ma. 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 A. Ngita nadanya. Ma. 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 Satu. Dua. Tiga. Ma. 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 Oke. Ma. And how. Oke. Sekarang yang nada ketiga. Dia kayak gini. Hmm. Gitu. Bunyinya kayak. Jadi kayak. Ma. 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 Satu. Dua. Tiga. Ma. 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 Oke. Yang nada keempat. Ma. Ditekan. Ma. 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 Satu. Dua. Tiga. Ma. 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 Jadi ditekan ya. Ditekan. Ma. Yang ini. Yang nada biasa. Ma. Biasa aja. Ma. 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 Udah biasa. Ya. Oke. Jadi saya ulangin. Yang nada pertama. Ma. 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 Jadi yang pertama. Ma. 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 Oke. Dapet. A. 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 Gitu ya. Kita cari volume. Siapa yang belum. Kak Eka. Kak Eka. Kak Eka. Rinan lause. Dicoba dulu. Yang ini. Ma. 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 Eh. Ini. Ma. Ma. Terus yang ini. Ma. Belum. Itu ini. Ma. Gan lause. Maik wansi. Maik wansi. Artinya gak apa-apa ya. Jadi yang ini. Ma. 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 Kemudian. Ma. Ma. Oke. Yang ini. Ma. Eh. Wobudetau. Ini ma. Ini ma biasa. Ma. Oke. Ma biasa. Oke. Enak. Siesie. Oke. Kita cari volunteer lagi. Kita cari. Siapa ini. Muhammad Chandra. Ya. Ini. Ma. Sekali lagi coba. Ma. Ma. Kurang tinggi. Ma. 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 Yang ini. Ma. Sama semua ini jadinya. Yang ini gimana tadi? Ma. 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 Tinggi. Ma. Ma. Yang ini. Ma. 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 Oke. Oke. Henhow. Terus. Ma. Ma. Oke. Henhow. Nada tiganya bagus sekali ya. Terus. Ma. Oke. Terus. Ma. Ma biasa. Oke. Henhow. Yang nada pertama ini saya agak. Coba lagi. Ma. Terus. Sekali lagi. Ma. Ma. Ah. Oke. Nada keduanya. Ma. Ma. Jadi sama. Ini. Ma. Oke. Yang ini. Ma. 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 Oke. Henhow. Oke. Henhow. Terima kasih. Mohamed Chandra. Oke. 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 Kita cari lagi. Kenapa. Kawati. Silahkan. Kawati. Iya. Lousa. Iya. Yang pertama apa? Ma. Oh. Enhow. Kemudian yang kedua. Ma. Ma. Oke. Enhow. Kemudian. Ma. Enggak usah dipanjangin juga gak apa sih. Ma. Ma. Oke. Henhow. Kemudian. Ma. Iya. Ya nak. Kayak jadi tanya. Ma. Jangan ya. Ditekan. Ma. 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 Jangan ditambahin belakangnya. Nanti jadi kayak bahasa Mandarinnya Pasaratum. Kalau ditambahin Ma. Jadi tanpa ada K di belakang ya. Ma. Ma. Henhow. Ma. Ma. Oke. Henhow. Sisi. Oke. Kemudian. Sekali lagi ya. Terakhir. Terakhir saya gini. Itu tuh. Itu tuh. Itu tuh. Oh Laverta. Laverta. Ya. Oke. Yang ini apa tadi? Ma. Oh jadi ini dong. Ma. Ini. Ma. Oke. Henhow. Kemudian. Ma. Oke. Ini. Ma. Sama jadinya. Yang ini gimana? Ma. Oke. Yang ini. Ma. Ma. Oke. Kemudian yang ini. Tekan aja. Ma. Oke. Henhow. Yang ini. Ma. Oke. Henhow. Sisi. Terima kasih. Kita coba cari lagi. ke. Siapa ya. Siapa ya. Brigita. Iya. Oke. Silahkan dicoba. Yang sini. Ma. Oke. Henhow. Ma. Oke. Ma. Gimana? Ma. 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 Oke. Kemudian. Ma. Ma. Kemudian. Ma. Ma. Oke. Henhow. Sisi. Henhow sekali. Kalau kita bilang sisi. Bilangnya. Kalau kita. Saya bilang sisi. Bilangnya. Ada dua. Bisa jawab dua. Yang pertama. Puhe. Yang kedua. Puhe. Gitu ya. Gimana kalau saya bilang sisi. Kalian bilang. Puhe. Puhe. Jangan puhe. 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 Atau. Pukeci. 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 Jadi salah satu aja. Kalian mau puhe ataupun pukeci boleh. Jadi kalau bilang sisi. Sisi. Nggak ada yang jawab. Puhe. 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 Atau pukeci. Oke. Henhow. Oke. Dan nanti lebih. Oh ini terlihat. Oke. Nah. Disini adalah saya bilang. Kenapa setiap nada. Itu berbeda. Nada. Kenapa nada itu penting banget. Di bahasa Mandarin ya. Ini saya keluarkan. Ketulisan Mandarin ya. Kanjinnya seperti apa. Yang pertama. Nada pertama adalah. Ma. Kita ulangi lagi. Satu. Dua. Tiga. Ma. 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 Oke. Ma. Nada ma. 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 Ini. Ini yang berarti adalah. Ibu. Ya. Jadi ibu kita itu. Mother. Ibu kita. Ini disebutnya pakai ini. Ma. Gitu ya. Nah. Jadi yang lucu adalah. Nanti saya ceritain deh. Berhubungan dengan kanji ya. Nanti saya ceritain. Yang kedua. Abis gitu. Ini. Ini sebuah kata pertanyaan. Kalau ini. Biasanya kanji ini dikeluarkan saat ada misalkan. Kamu sudah mandi kah. Nah. Kahnya ini. Ma. Jadi bacanya. Ma. Ma. Kamu sudah mandi ma. Gitu. Sama kan. Kamu sudah mandi kah. Ya. Coba ini gimana? Ma. 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 Oke. Ma. Jadi kamu sudah mandi ma. Ma. Gitu sama. Jadi kayak. Ni. Ni. Apa. Kok jadi saya lupa. Oh si caw. Ni si caw le ma. Ma. Ni si caw le ma. Gitu. Jadi ma. Si caw le ma. Jadi kamu sudah mandi belum. Ni si caw le ma. Gitu. Jadi ma nya nada kedua. Ini dipakai pada sebuah pertanyaan. Jadi pernyataan apapun kalau ditambah ini. Ini jadi kalimat tanya. Misalkan. Kamu cantik. Kalau kamu cantik ma. Itu artinya kamu nanya. Kamu cantik tah. Kamu cantik kah. Gitu. Jadi setiap pernyataan bisa diubah menjadi pertanyaan dengan kata-kata ini. Dengan disambahkan partikel ini ya nanti ya. Kemudian yang ketiga. Ma. Gimana? Ma. 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 Nah. Kalau kalian keliru ini tadi kan. Kalau mau manggil mama. 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 Gitu kan ya. Kalau kalian manggilnya jadi ma. Ma. Kalau di dalam bahasa mandarin itu fatal. Karena kalau kalian bahasanya jadi ma. Ini kuda artinya. Ya. Ini kuda. Bukan ibu. Jadi bahaya ya. Jadi kalau kalian manggil mama. Pakai nada satu. Mama. Jangan pakai yang ma. Kalau ma. Itu jadinya. Eh kuda. Loh. Bahaya. Itu ya. Manggil ibu kuda. Bahaya. Jadi itu ya. Kalau dalam bahasa mandarin. Benar-benar harus paham nada. Gitu. Nah. Kalau misalkan kalian nanti ngomong sama orang Taiwan ya. Atau ngomong sama orang Tiongkok. Kalau ngomong terus mereka enggak paham. Nah udah deh. Nada satu sampai lima kalian cobain semua. Nanti pasti mereka paham. Suatu saat. Jadi nada satu sampai lima saya cobain tuh biasanya. Kalau saya salah nada gitu ya. Karena ngapalin nada ini memang suatu hal yang sangat amat susah. Saya tahu. Oke. Yang terakhir ini. Ma. Apa? Satu. Dua. Tiga. Ma. Ma. Oke. Ma. Ma. Kalau ma disini ini artinya adalah memarahin orang. Kalau bilang misalkan. Nima wo. Nima wo. Maksudnya kamu marahin gue gitu. Kamu marahin saya gitu. Nima wo. Ma. Gitu ya. Dan kemudian yang terakhir. Ma. Biasa. Ma ini kayak ada. Ini sebuah partikel juga. Biasanya kalau dipakai seperti hanya. Apa ya. Pelengkap saja sebenarnya. Yang mayang disini. Untuk partikel. Nah. Untuk nada satu sampai empat. Apa yang bisa kalian lihat disini? Apa yang bisa kalian lihat disini? Sama kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya? Ini. 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 Sama kan ya? Inilah yang mendasari kenapa semua kata ini semuanya pakai MA. Karena memang ini hurufnya dari MA ini. Yang membedakan adalah depannya ini. Nah. Ini adalah karakter untuk cewek. Ini karakternya perempuan. Yang tadi kalian ini. Yang ada titik dua itu. Nah ini karakternya. Jadi kalau. Nah saya nggak tahu ini ya. Bisa dipelajari ini filosofinya. Kenapa kuda kalau ditambahin cewek? Kenapa jadi ibu? Nah saya nggak tahu itu filosofinya seperti apa. Mungkin bisa dipelajari. Saya tidak pelajari filosofinya waktu itu ya. Jadi kenapa bahasa Mandarin itu penting sekali dari ininya, dari atas atasnya ini. Karena kalau beda dengan, beda nada akan beda dengan artinya. Walaupun dia ini kanjinya sebenarnya hampir mirip-mirip. Tapi kalau ini, nah ini artinya, ini kanji kou. Kou itu mulut. Jadi kalau mulut ditambahin kuda berarti dia bertanya. Nah biasanya juga nggak tahu di filosofinya kayak gimana ya. Ini kanjinya mulut. Jadi kita bisa lihat ini dari kanjinya ini. Ini pertanyaan karena dia dikatakan oleh mulut. Nah kalau yang ini, mulut, mulut, mulut. Ada tiga kali mulut. Makanya dia marah. Ada tiga kali mulut. Makanya dia ini marah. Jadi kalau nio, nima waw. Kamu marahin aku. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Sebelum kita lanjut ke latihan. Latihan ini cuma satu sih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang bertanya, Bu? Iya. Silahkan. Iya. Ini kan kalau bahasa Mandarin kan lebih ke apa ya. Dia kan beda intonasi itu beda arti. Betul. Waktu kita percakapan itu kan kadang cepat. Apalagi kalau kita pernah nonton film Mandarin itu kan cepat ya. Terus gimana tuh? Siasat kita gak salah mengartikan gitu ya. Lihat situasi. Soalnya beda jauh tuh. Ibu sama kuda itu soalnya. Lihat situasi. Lihat situasi. Kalian sedang berbicara tentang apa? Misalkan nih kalau kalian sedang membicarakan. Misalkan di kandang kuda. Sedang membicarakan kuda gitu ya. Ya pasti gak mungkin ngebawa-bawa ibu di kandang kuda gitu ya. Kecuali nitem. Nitem ma. Yoma. Kita bisa. Jadi dilihat konteks. Ya Robertus ya. Dilihat konteksnya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu. Ini kalau misalnya gak sempat nangkep. Itu nada keberapa gitu ya. Kita biasanya melihat konteks. Kita sedang membicarakan apa. Jadi kita sedang dalam konteks sedang pembicaraan apa sih. Nah dari situ. Mungkin beberapa hal. Mungkin kalian ada yang gak nyangkut nadanya gitu ya. Tapi kalian bisa melihat dari satu kalimat penuh. Gitu. Misalkan nih kalau. Misalkan bilang. Saya mau pergi ke Taipei dengan saya. Jadi saya mau pergi ke Taipei dengan saya. Tapi kan ini gak kelihatan ya. Mamanya ini nada berapa. Tapi ini bisa dilihat konteksnya. Woyau itu saya mau. Chu itu pergi. Taipei. Taipei tadi udah kita bilang ya. Taipei itu kota di Taiwan. Di utara. Ken. Womama. Ken itu dengan. Woyau itu saya. Mama itu ibu. Jadi konteksnya di sini adalah. Woyau chu. Saya mau pergi ke Taipei sama ibu saya. Gak mungkin sama kuda saya. Dia tidak mungkin pakai kata-kata ken. Gitu ya. Dia pasti. Kalau dia mau bilang saya ke Taipei naik kuda. Gitu kan. Jadi woyau chu Taipei. Apa ya. Buat naik itu ya. Tare. Kalau tama. Tama. Nah. Tama. Kalau dia bilang tama. Itu berarti dia naik kuda. Ya. Jadi dilihat konteksnya. Woyau chu Taipei kan. Womama. Gak mungkin saya mau pergi ke Taipei dengan kuda saya. Kecuali dia memang hobinya kuda banget. Gitu ya. Itu kan kasus khusus. Tapi kita bisa melihatnya bahwa. Woyau chu Taipei. Womama. Berarti dia pasti pergi ke Taipei sama mamanya. Bukan dengan kudanya. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya gak ada. Kalau gak ada kita lanjut. Kita praktis jadi satu. Siapa yang mau coba baca ini? Bukan baca ini ya. Baca yang ini. Ini sudah sama ini. Seperti bawahnya. Ada yang mau volunteer baca coba? Ada yang mau coba baca? Dengan nadanya ya. Kita satu-satu deh. Yang ini. Ada yang mau coba baca? Nada tiga dia. Cing. Itu cing. Benar cing. Nadanya tapi nada tiga. Jadi gimana? Cing. Itu jadi nada satu. Kalau cing itu jadi nada satu. Kalau cing itu jadi nada empat. Gimana Jensen? Cing. Cing. Oke. Cing. 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 Gitu ya. Oke. Ini. Wom. 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 Ini N. Wom. 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 Tetapi kalau Wom. Itu jadinya kalau gak nada dua, nada tiga itu. Wom. Kalau kita ngomongnya Wom. Itu berarti nada dua itu. Wom. Oke. Wom. Wom. Berarti ini gimana bacanya? Jadi satu. Cing. Wom. Cing. Wom. Oke. Kita satu-satu ya. Saya coba. Aisyah. Cing. Wom. Sekali lagi. Cing. Wom. Oh. Jadinya Wom. Wom. Kamu jadi ke sana. Jadinya akan ada dua. Ini adanya empat. Ditarik. Cing. Wom. Wom. Cing. 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 Wom. Wom. Oke. Cing. Wom. Cing. Wom. Oke. Cing. Wom. Ya. Ya. Oke. Enak. Lanjut kita. Kak Eli deh kak Eli. Kayli. Kayli gimana? Kayli. Cing. Wom. Sabar-sabar. Gimana? Gak pakai. Cing. Wom. Cing. Ada C-nya. Cing. Cing. Wom. Oke. Cing. Wom. Cing. Wom. Oke. Hen hao. Hen hao, Kayli. Cing. Wom. Oke. Thank you. Oke. Oke. Buwe. Gunawan. Iya, losa. Sorry. Ini gimana bacanya? Sing. Wom. Jangan sing. C dia. Cing. Cing. Wom. Cing. Wom. Cing. Wom. Oke. Enak. Cing. Wom. Oke. Kak Hiskiya. Kak Hiskiya. Eh, enggak ada suaranya, Kak. Mic-nya sepertinya bermasalah langsung. Oke. Kak Eka, deh. Kak Eka, gimana nih? Oh my God. Kak Eka, gimana, Kak? Cing. Enak. Tanggisya. How? Cing. Cing. Wom. Cing. Wom. Wom. Oke. Enak. Oke. Kak Hiskiya, udah bisa? Kak? Udah bisa? Oke. Mekan Xi. Enggak apa-apa. Mekan Xi. Oke. Ini losa lewat mic saya. Oke. Siap. Siap. Gimana Kak Hiskiya ini? Cing. Wom. Cing. Wom. Oke. Enak. Masih ingat ya? Cing. Wom. Oke. Farida? Farida? Ada? Iya, Kak. Oke. Cing. Wom. Sekali lagi? Cing. Wom. Cing. Itu jadi. Kayak kenada dua. Cing. Jadi ada di. Kayak di tekan. Cing. Wom. Cing. Wom. Cing. Wom. Sekali lagi? Cing. Wom. Jangan ditarik. Jangan cing. Jangan. Cing. Diturunin. Cing. Cing. Oke. Cing. Wom. Cing. Wom. Oke. Henha. Cing. Wom. Oke. Henha. Lagi. Siapa ini belum? Salsa Bila? Cing. Cing. Wom. Sekali lagi. Jadi satu. Cing. Wom. Oke. Itu lebih bagus. Cing. Wom. Oke. Henha. Oke. Sofia? Cing. Wom. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Gak apa-apa. Gimana? Cing. Wom. Oke. Cing. Wom. Oke. Henha. 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 Cing. Wom. Cing. Wom. Oke. Henha. Oke. Jadi kita lanjut. Ini Cing. Wom. Cing. Wom. Itu biasanya kita selalu mengucapkan itu kalau kita mau menanyakan sesuatu. Misalkan nih. Eh, Nisi aku mau tanya. Gitu. Itu seperti itu ya. Eh, Nisi aku mau tanya. Sebelum tanya. Gitu ya. Ini bullpen harganya berapa misalkan. Nah. Pasti ada kata-kata Cing. Wom. Misalkan kalian kalau mau nanya. Nanti mau nanya arah. Mau kemana. Itu biasanya pasti diucapkan dengan kata-kata dulu. Cing. Wom. Kesini caranya gimana. Ya, itu. Di depannya pasti ada Cing. Wom. Kalau ada orang ngomong Cing. Wom. Itu berarti mereka mau tanya. Ya. Mereka pasti mau tanya. Kalau ada kata-kata Cing. Wom. Nah. Tadi ada yang ngomong Cing. Wom. Cing. Wom. Kalau kalian ngomong itu. Kalau kalian cowok. Jangan ngomong itu ke cewek ya. Cing. Wom. Nada dua itu. Cing. Wom. Cing. Wom itu artinya. Please kiss me. Nah. Beda jauh kan harganya. Beda jauh kan ya. Artinya gitu. Jadi kalau kalian ngomongnya. Cing. Wom. Nah. Itu berarti kayak. Hah. Apa sih minta di kiss tiba-tiba. Gitu. Mereka bisa. Apa sih. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau nanya. Jadinya. Ci. Wom. Ada empat ya. Oke. Yang ini kita lanjut. Ini gimana? Siapa? Ni. Nadanya. Ni. 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 Gimana? Ni. Oke. Ni. Oke. Ini ni ya. Ini? Ni. Tiau. 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 Ini. Ini gak ada hanya ini. Tiau. 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 Oke. Henho. Jadi ini gimana? Ni. Tiau. Ni. Tiau. Tiau. Henho. Leperta betul. Henho. Ni. Tiau. Gitu ya. Ni. Tiau. Ni itu. Kamu. Tiau. Itu dipanggil. Tiau itu dipanggil. Oke. Kita lanjut. Gini. Sen. 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 Oke. Sen. Sen. Benar. Sen. Sen. Kemudian yang ini. Ming. Ming. Bukan ci. Di. Ming. Gimana? Tadi siapa? Dwi rosai ya? Ming. Si. Ming. Ming. Oke. Ming. Si. Ming. Si. Jangan. Si. Si. Ci. Si. Si. Ming. Si. Ming. Enak. Ming. Ming. Si. Dengar. Ming. Hahaha. Enak. Enak. Oke. Jadi kalau jadi satu ini ya. Saya ulangin ya. Ini, Oke, dapet ya. Oke, kita ambil volunteer ya. Atau satu-satu deh. Bawa cuma 27 orang juga. Coba nih, Aisyah. Aisyah. Sekali lagi, yang ini ya. Cing. Cing. Cingwen. Hmm. Ni jau sen me mince. En hao, oke. En hao, Aisyah. Oke. Kita lanjut ke Ayu Asmi. Ya. Silahkan dicoba. Cingwen. Ni jau sen me mince. Ini gak ada nada, jadi sen me mince. Sen me mince. Oke, hanao. Lagi, sekali lagi. Cingwen. Oke. Ni jau sen me mince. Oke. Cingwen. Ni jau sen me mince. Oke, hanao. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Di kita. Ya. Ya, silahkan. Cingwen. Ni jau sen me mince. Terima kasih. Lagi lagi. Cingwen. 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 Hmm. Ni jau. Ni jau. 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 Sen me. Hmm. Sen me mince. Sen me mince. Oke, hanao. Cingwen. Ni jau sen me mince. Oke, hanao. Cingwen. Cie cie. Sekarang si banyak. Tadi yang belum. Berita ada. Diana tadi udah belum ya? Diana? Belum, Lausia. Oke. Silahkan dicoba. Cingwen. Ni jau sen me mince. Sekali lagi yang ini ya. Gak apa? Gak. Sekali lagi. Cingwen. Oh, cingwen. 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 Ni jau. Sen me. Mingce. Oke, hanao. Mingce. Oke, hanao. Cie xie. Kita lanjut lagi. Dwi lo sa. Dwi lo sa. Cingwen. Ni jau. Sen me mince. Oh, hanao. Pernah belajar? Pernah. Oke. Kelihatan sekali ya. Oke. Oke. Oke, Mbak Eka. Kak Eka, kak Eka. Iya, iya. Silahkan. Cingwen. Ni jau sen me mince. Oke. Cingwen. Ininya kurang ngepekan. Cingwen. Cingwen. Ni jau sen me mince. En hao. Oke. Ellie. Haeli. Cingwen. Ni jau sen me mince. Sekali lagi. Gini. Cingwen. Oke. Minum dulu. Minum dulu dulu. Minum dulu. Minum dulu. Cingwen. Cingwen. Jau sen me mince. Minci. Minci. Oke. En hao. Oke. Yang nomor satu lagi. Ada yang ada. Oke. Nggak ada yang ada. Kemudian Faridah. Cingwen. Ni jau sen me mince. Sekali lagi. Cingwen. Ni jau sen me mince. En hao. Oke. 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 Gunawan. Ya. Masa. Ya. Silakan. Cingwen. Ni jau sen. Bukan cing. Cing. Cingwen. Oke. En hao. Cingwen. Ni jau sen me mince. Oke. Cingwen. Ni jau sen me mince. Yang tayin dari tadi gimana? Lohsa. Apa? Yang mince. Mince yaa. Mince. Bener. Mince. Oke. Coba sekali lagi. Cingwen. Ni jau sen me mince. Oke. Oke. Lan hao. Oke. Siesie. Laferta. Iya. Silakan. Ni jau sen me mince. Jangan. Wen. Wen jadi kenada dua nanti. Cing. Wen. Wen. Ni jau. Cing. Wen. Cingwen. Aha. Ni jau. Hmm. Cingwen mince. Semua mince. Oke. En hao. Oke. Maria. Silakan. Maria. Maria. Suaranya enggak ada. Halo. Sudah. Oke. Silakan. Cingwen. Cing. Cing. Cingwen. Oke. Cingwen. Ni jau sen me minci. Semua. 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 Minci. Lalu lagi. Gimana? Lalu lagi. Cing. Cingwen. Ni jau. Semua mince. Oke. En hao. Ni jau semua minci. Oke. En hao. En hao. Oke. Kita lanjut. Maria. Oh. Ini dia. Siapa? Muhammad Haisar. Silakan. Cing. Ha? Sorry apa? Sekejah lagi. Cing me. Cing. 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 Oke. Ni hao. Ciao. Ni ciao. Hmm. Sen me. Minci. En hao. Oke. Oh. Cie-siee. Oke. En hao. Uh. Lanjut. Martin. Cing. Wun. Uh huh. Ni ciao. Uh uh. Sen me. Uh uh. Minci. Oke. En hao. Ni ciao. Sen me. Minci. Oke. Candra. Ya. Hmm. Cing. Wun. Ni ciao. Sen me. Minci. En hao. En hao. En hao. Oke. Tapi kayak google translate ya jadinya ya. Sekali lagi coba. Cing. Wun. Oke. Ni ciao. Sen me. Minci. 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 Minci. Oke. En hao. En hao. Cie xiee. Oke. Umar. Ya. Hmm. Siya kan. Cing. Wun. Ni ciao. Sen me. Minci. En hao. Oke. Ciao. Semen me. Zhao. Oke. Yusherbi. Cing. Wun. Hmm. Ni ciao. Semen minci. Semen minci. Oke. En hao. Wow. Udah pernah belajar kayaknya? Atau baru ini? Nyubi kah? Ibu. Oh. Nyubi. Oke. Siapa? Ini. Siapa yang saya. Oh. Ternyata ya. Silahkan. Cing. Wun. Ni ciao. Semen minci. Hah? Sekali lagi coba. Cing. Wun. Ni ciao. Semen minci. Ini kok jadi kayak. Bisa dengerin Google Translate ya. Coba satu-satu. Halo? Halo? Satu-satu aja, Pak. Halo? 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 Aduh. Oke. Makasih. Makasih. Kita lanjut ke Rina. Cingguan. Ni ciao. Semen minci. Ini apa tadi? Ni ciao. Pakai-kai. Cik. Ni ciao. Ni ciao. Ni ciao. Ni ciao. Oke. Ni ciao. Semen minci. Ni ciao. Semen minci. Oke. Oke. Enhap. Oke. Semen minci. Rizka? Rizka? Cing. Ya. Cingguan. Oke. Ni ciao. Semen minci. Oke. Pelan-pelan aja nih. Yang belakang jangan dikebut. Ini dimana? Dimana? Cing. Cingguan. Oke. Ni ciao. Semen minci. Oke. Enhap. Oke. Kak Robertus? Cingguan. Ni ciao. Semen minci. Oke. Coba lebih cepat dikit. Cingguan. Cingguan. Ni ciao. Semen minci. Oke. Enhap. Kek sao sami lah. Cingguan. Cingguan. Ni ciao. Semen minci. Oke. Cing. Cing. Cingguan. Cingguan. Ni ciao. Semen minci. Ni ciao. Ni ciao. Ni ciao. Ni ciao. Jangan syao. Ni ciao. Ni ciao. Ni ciao. Ni ciao. Semen. Semen. Minci. Oke. Enhap. Oke. Thank you. Oke. Enhap. Itu tadi tadi. Oke. Sofia. Cingguan. Ni ciao. Semen minci. Oke. Enhap. Udah pernah belajar sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Oh. Berarti pelafarannya bagus nih ya. Oke. Terima kasih. Enhap. Kawati. Eh. Sorry. Sorry. Oke. Eh. Kawati. Cingguan. Ni ciao. Wan. Cing. Cingguan. Ni ciao. Sen mwa minci. Cingguan. Cingguan. Wun. Cingguan. Ah. Ni ciao. Ni ciao. Bota rõ. Ni ciao. Ni ciao. Ni ciao. Sen mwa. Minci. Oke. Enhap. Oke. Enhap. Yen sen. Cingguan. Ni ciao. Sen mwa minci. Oke. Enhap. Kemudian. Zumrotul. Zumrotul ada. Zumrotul. Oke. That's okay. Make one see. Oke. Jadi ini kalimat ini ya. Cingguan. Ni ciao. Soma minci. Biasanya kalau dia sudah jadi dalam satu kalimat gitu. Dia akan hilang. Nada-nadanya itu kayak kita susah menentukan. Gitu ya. Tapi karena kita lagi belajar. Gak apa-apa kita jadikan satu. Kita analisis satu per satu gitu ya. Perkata. Tapi biasanya kalau dia sudah di dalam kalimat. Kalau ini kan learn Mandarin like a pro gitu ya. Kalau pronya orang. Maksudnya orang Mandarinnya sendiri. Dia biasanya sudah jadi satu ini kayak nadanya gak kelihatan. Tapi kita tahu. Bagaimana menyebutkannya. Cingguan. Ni ciao sama minci. Ini yang secara seperti orang Mandarinnya ya. Jadi gini. Cingguan. Kita dalam sebuah percakapan misalnya kan. Cingguan. Ni ciao sama minci. Gitu ya. Cingguan. Ni ciao sama minci. Ini artinya adalah. Tadi saya sudah bilang. Cingguan. Kalau ada kata-kata cingguan. Itu pasti mau tanya. Jadi kayak kita. Kalau ngomong dalam bahasa Indonesia tuh. Permisi. Gitu. Atau kulonuun. Gitu. Nah. Kulonuunnya orang Mandarin. Orang Chinese. Itu dia ngomongnya pakai cingguan. Tapi itu untuk bertanya ya. Kulonuunnya hanya untuk bertanya ya. Nanti kulonuun yang lain akan ada banyak. Nanti kulonuun. Kemudian. Ni. Ni. Itu kamu. Ciao. Itu dipanggil. Tadi saya sudah bilang. Ciao. Seme. Seme. Ini adalah sebuah kata tanya. Seme itu apa? Ya. Jadi kalau misalkan ada kata-kata. Apa-apa-apa. Seme. Itu pasti ada. Itu pasti nanyakan apa. Seme. Jadi seme ini apa? Ming-tsu ini nama. Ya. Ming-tsu. Jadi kalau kita ngertikannya dalam bahasanya orang Mandarin. Kenapa. Nah ini kenapa orang Chinese. Orang Chinese Indonesia yang daman dahulu ya. Kenapa mereka selalu ngomongnya kayak gini. Kayak mereka ngomongnya. Kamu. Kamu dipanggil apa sih namanya gitu. Bukan kamu namanya siapa. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia yang baik benar. adalah kamu namanya siapa gitu ya. Tapi mereka ini mengertikan dari bahasa ibunya. Sebenarnya mengertikan langsung dari bahasa ibunya. Jadi kalau kita ngertikan masing-masing. Singwan itu berarti. Misi nanya. Kamu dipanggil. Kamu dipanggil apa namanya. Jadi nulisnya adalah. Eh kamu dipanggil. Dipanggil apa namanya gitu. Maksudnya adalah. Ini adalah nanya namamu siapa. Jadi nanti kalau misalkan kalian nanti ketemu orang di jalan nih. Salah yang satu kelas ini. Bisa pakai coba tanya ya. Eh jingwen. Ni jiao sama mingzi. Gitu ya. Jawabannya adalah. Lawannya ni adalah wo. Wo itu saya. Tadi. Pertanyaannya kan pakai jiao. Jawabannya ya pakai jiao. Wo jiao ya ni. Gitu ya. Wo jiao ya ni. Jadi tinggal seperti itu. Wo jiao. Gimana? Wo jiao. Oke. Wo jiao. Wo jiao. Oke. Saya coba tanya ke ini ya. Saya coba tanya yang saya ask to unmute. Langsung ke unmute ya. Oke. Jingwen. Ni jiao sama mingzi. Jiao ba ni? Hmm? Jiao ba ni? Wo jiao. Oke. Oke. Saya nanya ke Umar nih sebenarnya. Kok jadi diem dia. Dia lupa namanya dong. Lupa lause. Wo jiao. Wo jiao. Oke. Wo jiao siapa? Lause. Eh wo jiao lause. Kamu dipanggil guru berarti. Wo jiao. Nama mu siapa? Langsung nama. Wo jiao Umar. Nah. Enak. Sekali lagi ya. Jingwen. Jingwen. Ni jiao sama mingzi. Wo jiao Umar. Wo jiao Umar. Oke. Umar silahkan. Mau tanya ke siapa? Aduh. Pilih aja salah satu. Dwi Rosa di Rosa. Oke. Dwi Rosa ya. Oke. Dua-duanya silahkan unmute ya. Iya. Oke. Sudah Umar. Umar jangan tutup. Jangan tutup ininya dulu ya. Silahkan tanya. Ke Dwi Rosa. Jingwen. Ni jiao. Shen me mingzi. Wo jiao Dwi Rosa. Oke. Henhao. Dwi Rosa silahkan. Yang tanya ke siapa? Sofia Anissa. Sofia Anissa. Sofia Anissa. Silahkan. Silahkan di Rosa. Jingwen. Ni jiao sume mingzi. Wo jiao Sofia Anissa. Enhao. Wah. Enhao sekali. Oke. Oke. Sofia mau naik siapa? Siapa ya? Yus Erbi. Yus Erbi. Oke. Jingwen. Ni jiao sume mingzi. Wo jiao Herbi. Herbi. Henhao. Oke. Henhao sekali. Oke. Yus Erbi. Erbi. Silahkan tanya ke Kak Eka. Jingwen. Ni jiao sume mingzi. Wo jiao Eka. Oke. Kak Eka. Silahkan tanya ke Kak Wati. Jingwen. Jingwen. Ni jiao sume mingzi. Wo jiao Wati. Oke. Henhao. Kak Wati silahkan tanya ke Kak Hizki ya. Siapa lau sak? Kak Alfa. Kak Alfa. Jingwen. Ni jiao sume mingzi. Jangan jadi satu terus adanya. Jingwen. Jiao sume mingzi. Jingwen. Ni jiao sume mingzi. Jingwen. Ni jiao sume mingzi. Jingwen. Jingwen. Hah? Wen. Berun. Wen. Jingwen. Ni jiao sume mingzi. Oke. Henhao. Kak Hizkiya bisa kah? Oke. Wo jiao Alfa. Henhao. Oke. Kak Hizkiya tolong tanya ke Kak Ely. Eh. Sorry. Eh. Sorry. Kak Hizkiya? No. Nguan. Kak Hizkiya? Kak Hizkiya nya lagi tanya. Nggak apa-apa. Kak Ely coba tanya ke... Ke Martin enggak? Jingwen. Ni jiao sume mingzi. Wo jiao Martin. Oke. Kita akhir ya. Martin silahkan. Mau tanya ke siapa? Atau... Saya pilihkan random. Random. Random ya. Robertus. Jingwen. Ni jiao sume mingzi. Wo jiao Robert. Oke. Henhao. Oke. Shizkiya. Jadi untuk yang kali ini. Kita belajar itu dulu ya. Kita belajar pelafalan dalam bahasa Mandarin. Oh iya. Saya lupa. Sebentar. Ini saya stop share dulu. Saya lupa kita ada isi absen ya. Jadi hari ini itu akan kita pelajari dulu. Jadi kita mempelajari bagaimana ngobrol dalam bahasa Mandarin. Itu... Bentar, sebentar. Jadi itu tadi ya. Kalau misalkan kalian mau nanya nama. Itu adalah pakai... Ni jiao sume mingzi. Nanti kalau misalkan ada mau tanya apa-apa. Nah, bisa... Misalkan nih kayak mau nanya ke saya nih ya. Jadi bisa bilang... Jingwen. Lao si jingwen gitu. Lao si mau tanya gitu ya. Lao si jingwen. Jingwen. Oh gini. Jadi kalau misalkan mau tanya sampai jam berapa ya. Jingwen. Tau... Si tiian. Tau ji tiian. Sampai jam berapa gitu ya. Sampai jam berapa tau... U tiian pan gitu ya. Tau u tiian pan. Kalau mau nanya gini nih. Lao si jingwen. Tau 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 si jingwen. Oke, enak. Jadi... Tau si jingwen. Maksudnya... Hari ini sampai jam berapa gitu ya. Tau u tiian pan. Nah, nanti kita akan belajar nih. U tiian pan. Kalau u itu lima. U tiian. Tiian itu jam. U tiian pan berarti jam setengah enam. Berarti ya ini sudah mau berakhir gitu ya. Silakan isi daftar hadirnya di situ ya. Silakan isi daftar hadirnya di situ. Kemudian nanti mungkin saya buatkan dulu Google... Eh, Google. Classroom-nya sama WA-nya gitu ya. Nanti akan saya bagi lewat chat ini di hari Rabu mungkin ya. Di hari Rabu kita akan belajar tentang angka yang dipakai di... Dan dipakai juga di dalam uang. Dan juga nanti kita belajar untuk waktu gitu ya. Nah, itu nanti jangan dilupakan. Itu kalau untuk perkenalan nanti ya. Perkenalan adalah nanti... Singwen. Nijiao. Semua. Mingzu. Mau tanya atau misi mau tanya kamu dipanggil apa gitu ya. Atau namamu siapa. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Untuk kelas hari ini. Oke. Oke.